Puji nama Tuhan, Sudarika Sulit Tuhan, kebenaran firman Allah hari ini saya bacakan dalam Efesus 5, ayat yang ke-22 sampai ke-23 Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh Efesus 5, ayat yang ke-25 Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya Efesus 5, ayat yang ke-28 Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri Tidak ada keluarga yang bebas dari konflik Bahkan keluarga yang harmonis pun ada saatnya dihadapkan pada sebuah konflik Keluarga harmonis atau tidak bukan diukur dari ada atau tidaknya konflik Tetapi dari bagaimana keluarga itu menyelesaikan sebuah konflik Berikut ini kita akan sama-sama melihat nilai-nilai kebenaran firman Allah yang dapat kita bawa dan terapkan di dalam keluarga Yang pertama, segeralah menyelesaikan konflik Sebuah konflik muncul untuk diselesaikan, bukan untuk didiamkan apalagi diabeikan Begitu ada konflik atau masalah, sebaiknya segera diselesaikan agar tidak menjadi pemwaktu Menunda-nunda untuk menyelesaikannya akan bisa jadi masalah yang timbul di kemudian hari Lebih baik setiap konflik diselesaikan secepat mungkin Yang kedua, pilihlah waktu yang tepat Konflik memang sebaiknya diselesaikan pada waktu masih hangat Namun demikian, jika salah satu masih diliputi amarah Sebaiknya tunda dahulu untuk membicarakannya Supaya tidak menimbulkan perbuatan yang berdosa Karena Efesus 4 ayat yang ke-26 disana Paulus mengatakan Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika dalam keadaan marah Orang cenderung mudah untuk terpancing melakukan tindakan-tindakan yang berdosa Baik lewat perkataan, pikiran, maupun perbuatan Yang ketiga, pilihlah tempat yang tepat Yang keempat, katakanlah secara terus terang Kita tidak bisa berharap bahwa pasangan kita mengerti apa yang kita rasakan Mengapa kita marah, mengapa kita tidak terima Mengapa konflik itu terjadi, mengapa kita merasa kecewa Justru ketika kita tidak terbuka Pasangan kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab konflik itu Ataupun dia sendiri juga tidak menyadari kesalahan yang dia lakukan Yang berikutnya, tunjukkan rasa hormat Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun Dimana perlu, supaya mereka yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Boleh saja kita tidak setuju dengan pendapat Ataupun tindakan pasangan kita Namun, hindari melontarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan Kata-kata sindiran yang mengecewakan Bahkan juga memanggil dengan sebutan-sebutan tertentu Yang membuat pasangan kita atau anggota keluarga kita menjadi tersinggung Selanjutnya, yang ke-6 Libatkan Tuhan senantiasa di tengah-tengah konflik yang saudara sedang hadapi Minta Tuhan campur tangan Di tengah-tengah penyelesaian konflik Dalam keluarga kita Entah konflik Antara suami istri dan sebaliknya Konflik orang tua dengan anak Konflik kakak dengan adik Semuanya libatkan Tuhan Minta Tuhan supaya memberikan pengertian Memberikan hikmat Menuntun Memberikan solusi Jalan keluar yang terbaik Keputusan yang tepat Konflik dapat diatasi Dapat diselesaikan Dan solusi Untuk mengatasi konflik yang ada Di kemudian hari Membuat kita bisa bertindak lebih bijaksana Karena Tuhan campur tangan di dalamnya Bahkan jalan keluar Tuhan berikan Puji nama Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Terima kasih Bapak di surga Hari ini Poin-poin yang ada Yang kami bicarakan Mengenai konflik Kiranya memberikan Harapan Bagi kami sekalian Yang hari-hari ini Sedang dilanda masalah Dalam keluarga Biarlah Tuhan Engkau campur tangan Engkau bekerja Engkau memulihkan Keadaan rumah tangga-rumah tangga Yang hancur Engkau memulihkan Keadaan rumah tangga-rumah tangga Yang mengalami ketegangan Akibat konflik Yang sedang terjadi Kami percaya Pemulihan Keluarga Tuhan lakukan Hubungan suami Dengan istri Hubungan Orang tua Dengan anak Hubungan kakak Dengan adik Tuhan pulihkan Walaupun mustahil Tetapi bagi engkau Tidak ada yang mustahil Karena Di tengah-tengah konflik Engkau sedang Mengajarkan kepada kami Tentang Hubungan Yang harus dibangun Tentang Saling memaafkan Tentang hati Yang saling mengampuni Hati yang sabar Hati yang rela Menerima Kekurangan Orang lain Hati yang Mau dikritik Hati yang mau Dikoreksi Hati yang mau Ditegur Hati yang mau Diingatkan Dan hati yang mau Dibangun Untuk menjadi pribadi Yang lebih baik lagi Dan terutama Menjadi pribadi Yang mau Menjadi berkat Dalam keluarga Maupun Dalam kehidupan Pelayanan Maupun masyarakat Tuhan Sanggup Dan Tuhan Perduli Untuk menyelesaikannya Dan Memberkati Memulihkan Keluarga Demi keluarga Terima kasih Tuhan Bersyukur Kepadamu Kami serahkan Semuanya ke dalam tanganmu Kami percaya Malam hari ini Pagi hari ini Siang hari ini Jam berapapun Tuhan Siaran ini Kami dengarkan Engkau Melawat Dan menjamah kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan menjam syukur Haleluya Amin